yo guys sekarang waktunya kita ke pembahasan event baru di game ini ya yaitu high-tech toy namanya nama event ini wah ini lagunya keren banget ya kalau kita masuk ke sini lagunya heroic banget guys kayak lagu-lagu hero gimana gitu ya keren lagi nih kita bahas di samping kiri itu nanti ada minigames ada shop dan juga ada mission disitu dan di samping kanan disini ini kita lihat dulu untuk stasenya ya Nah untuk stasenya sendiri tadi ini udah gua kelari lima kali ya hari ini dan untuk semua total stas itu untuk yang normal ini ada 12 ya ada 12 stasis dan gua udah pakai lima kali untuk hari ini nah dan disini kita bisa lihat ya untuk di samping mode normal ini kayaknya ini mode hard ya kayaknya mungkin ini mode hard yang belum terbuka ini kita nunggu enam hari ini dulu ya untuk mode hard ini baru nanti bisa terbuka mode hardnya dan disini ada reward bonus ya atau unit bonus kalau kalian memakai unit-unit tertentu ya di sini dan disini ada persenan-persenannya dan juga bisa dibilang sangat ini ya event kali ini sangat free-to-play friendly guys kalau eventnya sekarang ini kenapa gue bisa bilang begitu ya karena ini kita bisa aja memakai car-car SR di sini ya di sini SR 1 SR itu 20% dikali 3 berarti di sini sudah bisa terkumpul 60% ya kalian nggak mungkin nggak punya diesel kan pasti punya semuanya kan kalian diesel kalau ditambah diesel berarti persenan itu sekitar 90% dan sisanya ya kalian kalau ada yang lain bisa ditambah ya seperti drag atau kalian ada yang gak cala flash gitu ya bisa dikombinasikan guys persenannya ya tapi kalau untuk mode hardnya kayaknya yang SR nanti udah terganti sama yang di atas-atas ini yang SSR nya yang di atas ini dan disitu tiap bonusnya kalian kalian kalau setiap ngelarin stash mendapatin 50 Hero dice ya buat token ini buat token di minigames tadi ya di minigames nya itu kalian bisa lempar dadu pemakai Hero dice ini dan di samping kiri ini ada minigames ya oke mari kita masuk ke minigames nya dulu nah di dalam minigames ini kalian yang kalau pernah main monopoli pasti tahu lah cara mainnya ya seperti itu kurang lebih dan setiap kita ngelempar dadu itu kita memakai 40 token di sini ya nih 40 token yang dimana token itu bisa didapet pas kita ngelarin stash itu tadi ya tes di misi itu tadi dan juga kalau kalian yang pakai char bonus itu nambah lagi 50 guys untuk tokennya ya kalau kalian memakai char bonus dan di sini kita memakai Hero power tadi gua sudah satu putaran ini dan sudah sampai 100 ini yang ini sampai 100 jadi kalkulasi sudah terhitung satu disini untuk destruction nya ya jadi terhitung satu dan rewardnya sudah dapat yang satu itu guys yang pertama udah gua dapetin yang ini jadi di rewardnya ini gua udah totalin dapetnya yang biru ini vouchernya 10 sama yang spesial voucher rekrut ini dapetnya cuman 7 ya mungkin tiganya sisanya itu dapetin pas di daily login kan di daily login itu ada 3 soalnya disana jadi ya 10 juga sih nanti ini dan yang terakhir ini gua rada gimana ya hadiah yang terakhir ini soalnya ini kordasnya cuman yang satu jam juga sayang banget sih yang biru kalau bisa sih hadiahnya yang terakhir ini bisa yang warna 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 atau yang emas gitu sekalian ya biar bisa banyak dapet kordasnya gitu tapi disini cuman satu jam dan dapetnya pun satu doang ya ini kordasnya sayang banget sih tapi ngakalinnya kita bisa ini sih bisa farming sih nanti itu di mode hardnya ya kordas itu nanti nah yang bahayanya itu kalau kalian nginjek yang warna ungu ini nah ini kalau kalian nginjek yang ungu ini ke hero power kalian itu bakalan berkurang 10 ya yang dimana disini kalau paling banyak tadi kalau nggak salah itu dapet 10 sih gua untuk hero powernya ya tiba-tiba ada dapet 10 tadi gua nggak tahu juga tuh dari mana tadi 10 untuk kalkulasinya ya paling minimal kita dapat 5 di sini hero powernya jadi kalau kurangnya 10 kayak gini kalau kalian nginjek yang warna ungu kurang 10 sangat banyak banget sih kurangnya ya kalau kita cuman minimal dapat 5 di sini hero powernya ya dan kalau kalian sampai satu putaran itu nanti ditambah lagi 50 kalau nggak salah hero powernya disini ya hero powernya langsung nambah 50an kalau nggak salah itu tadi pas gua kelarin sekali itu tadi ya dan sini gua masih ada token 340 nanti gua coba lagi ya satu putaran disini nyampe apa kagak ini tergantung dadu kalian yang keluar sih tapi semakin banyak dari kalian yang keluar misalkan enam terus enam terus dadu kalian yang keluar ya itu bakalan cepet banget jadinya sampai sini eh sampai startnya lagi ya nah dan untuk shopnya disini cuman ada hero battery hero battery ya beda seperti ipun-ipun yang kemarin-kemarin seperti no color ID atau yang wildcat engine itu banyak pilihannya disitu kalau di shopnya ya kalau disini cuman dapat hero battery-nya doang dan disini kayaknya gua mau coba beli sekali sih mau lihat gua disini nanti hero battery ini besok reset apa kagak nih cuman bisa dibeli tiga kali ini nah itu nanti pengen gua lihat itu besok reset apa enggak ya soalnya gua mau farming pas model harga terbuka sih nanti jadi ya gua beli aja nih nanti sekali dulu apakah bakal reset atau tidak ini nanti hero battery-nya ya dan disini seperti biasa mesin-mesin yang kalian kelarin di stage bakalan dapat disini ya untuk hadiahnya sih eh lumayan lah menurut gua sih lumayan nanti kita bisa farming di mode hardnya kalau kalian yang mau farming kordas ya di situ nanti bisa kalian farming dan ngabisin tokennya disana nanti jangan ngabisin tokennya di normal ya rada rugi soalnya kalau ngabisin token di mode normal ya kita tunggu sambil ngumpulin jenisnya aja sih menurut gua ya jadi pesambil kita nungguin mode hardnya kebuka 6 hari lagi itu kita juga bisa ngumpulin jenisnya dulu jadi nanti pas udah kebuka baru kita beli pakai jenis untuk hero battery-nya itu tadi ya Oke itu dulu aja untuk video kali ini kalau kalian suka video kali ini silahkan di like kalau kalian suka channel gua silahkan di subscribe kita ketemu lagi di video 2 selanjutnya bye guys jahe 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 jahe